Saya menghormati kelompok lima masing-masing di Kiki dan sebuah hari Korea masing-masing. Saya disebut Piliang Mersimpul tadi, nama saya Kamar Rakyam Bukusu. Piliang Mersimpul tadi, saya mengajak di sekolah Pak Rakyam Bukusu, saya sudah berjumpa di Kiki dan sebuah hari ini, saya sudah berjumpa di Kiki dan sebuah hari ini, saya sudah berjumpa di Kiki dan sebuah hari ini. Baiklah, sepertimana yang dimaksudkan kepada saya, berkata-kata yang sebelum ini sudah dibuatkan selamat esok meros di masjid ini. Tahniah, saya ucapkan dan cepat-tahni juga kepada lima masjid, dakwal kemian ini. Saya sudah berjumpa di masjid ini. Saya sudah berjumpa di masjid ini. Saya sudah berjumpa di masjid ini. Saya rasa kita berjumpa di masjid ini. Setiap peristiwa-peristiwa yang berlaku pada nabi-nabi dan rasu-rasu, kita berjumpa di masjid ini. Sebab, ada hasil yang setiap peristiwa itu akan berlaku pada masjid ini. Sejak peristiwa yang berlaku pada nabi-nabi dan rasu-rasu yang terhubung, kita akan alami mulai. Cuma, dalam bentuk yang berbeza. Habisnya, satu-satu peristiwa dikinkan kepada nabi, itu adalah untuk dirinya sendiri. Untuk keyakinannya. Dan ada peristiwa-peristiwa yang terjadi kepada rasu-rasu, itu adalah untuk dia sampaikan kepada umat. Yang maknanya, penyampaiannya, peristiwa yang berlaku itu adalah untuk memberi keyakinan kepada umat-umat dia. Tentang, bahawasanya, ini adalah jizat Allah Subhanallah. Ini adalah agama daripada Allah Subhanallah. Bukan agama yang diri kereka. Seperti mana Baru Kapi kata. Agama, agama-agama yang diri kereka daripada umat. Seorang yang berlaku khidmat. Mereka ada satu agama. Untuk menjumpulkan musyikin Qur'an pada masa itu. Jadi, terjadilah banyak peristiwa. Dan kita tahu juga, semua peristiwa-peristiwa ini berlaku adalah untuk menambahkan lagi. Periakiran Nabi Muhammad SAW untuk berdakwa. Untuk mengajar. Orang-orang yang ramah. Tentang umat dia. Untuk mengajar. Untuk mengajar. Yang mana peristiwa pertama yang berlaku pada diri ini. Ketika baru-baru Bikhu yang masuk umat 4 tahun. Bersama Sini Khadijon. Selepas berkahwin Sini Khadijon itu. Satu peristiwa yang berlaku. Yang menaik darjah. Dari seorang manusia biasa. Seorang Nabi. Ketika dia berlaku. Peristiwa yang berlaku. Peristiwa yang berlaku. Itu satu peristiwa. Kemudian, kemudian aku dapat peristiwa lebih sepuluh. Sehingga berlaku. Perperangan. Dan berlaku. Dan semua peristiwa-peristiwa itu. Adalah untuk pengajaran bagi kita semua. Sudah. Tunggu kelima saja. Okey. Lebih jauh ini saya minta maaf. Sebab tanggung. Dengan cerita. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Kerana mengganggu. Menanggung tim. Perancangan sekalian. Yang mana. Saya minta maaf. Jadi. Minta maaf. Minta maaf. Minta maaf. Minta maaf. Minta maaf. Yang mana. Yang mana. Perkataan Isro. Berasal daripada. Perkataan. Asro. Isri Isra yang membawa makna Saraw, iaitu berjalan yang dikhususkan bagi Nabi Kristus berjalan pada waktu malam dan Kristus ini hanya berangkat satu malam sahaja semalamnya masa kita ini main maghrib berpandang ke Mayasar lepas habis Mayasar kita nak sungguh-sungguh Heser ke Mayasar ni dahjub nak sungguh-sungguh Heser habis lah habis nak jalan Muhammad SAW daripada ke Madinah seterusnya ke Bukit Perusina ke Masjidun pada Palesti daripada Palesti naik-naik hingga wujud pun Allah SWT menerima kuat dulu salat ni waktu kemudian turun balik ke bumi kemudian daripada Palesti terus ke Mekah ke Majatif tempuh tempuh masa dia ke Majatif ok kemudian perkataan Mi'ra berasal di perkataan Al-A'raja yang yang memberi makna berasal di alat naik ataupun tangga ok me'ruz ni me'ruz ni me'ruz ni me'ruz ni me'ruz ni me'ruz ni ditaksikan oleh alat naik-naik alat naik-naik di Nabi Muhammad SAW daripada Al-A'raja ke Majatif ke Palesti mulai ke lari mulai bertemu dengan Allah SWT kemudian melaporkan dan mengerjakan salat di Maruti sehari-semalam berasal di Al-A'raja berasal di Al-A'raja berlaku dalam tempuh yang sekejap iaitu satu malam saja ok dan episod Isra' Allah rakamkan dalam Al-Quran dalam talam yang muda surah Isra' Al-A'raja Al-Quran 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 Assalamualaikum Al-Quran maknanya dalam ayatnya Allah SWT berlaku awal awal-awal kalam perkataan mulanya suha maknanya kita suha maknanya maknanya mahasuci Allah SWT bila kita pelanjut depan maknanya selepas Kristus yang dahulu kita bahawasa Allah SWT nak sucikan hati-hati rumah Nabi Muhammad daripada segala perasaan waswa dari segala perasaan ragu-ragu dari segala perasaan yang yang kurang yakin terhadap agama Islam itu maknanya maknanya dia sebut subhan mahasuci Allah ia sucikan hati kita kita termasuk umat lah ia sucikan hati kita daripada sebarang yang kuasa maknanya bila dalam perasaan ini banyak berlaku di dalam sahabat-sahabat yang merupakan ada sahabat-sahabat yang rasa masalah dan ada sahabat yang betul-betul diakinkan jadi perasaan subhan itu yang sangat besar subhan itu maknanya bagi kita bila kita semua doha pagi waktu doha itu kita disunatkan memahcik apa? subhan Allah wa'ala bila Allah wa'ala sepuluh kali sepuluh 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 kemudian sepuluh disunatkan wajah sepuluh sebab kita nak sucikan hati kita kita nak jadikan hati kita ini hanya untuk Allah SWT bila Allah SWT dalam hati dalam hati kamu itu tidak akan bercampur tidak akan bercampur diantara yang dosa dengan yang membuat pahala tidak akan bercampur sepertimana tidak bercampur air dengan minum sekali kita buat dosa sekali kita lari 2 kali buat dosa jika ada yang ada Allah Allah berpecah Asrah Subhanallah Asrah Maksud Asrah seperti yang diperangkat Ia adalah maksud perjalanan Satu perjalanan Yang Allah Ta'ala Aturkan, bukan dia terjadi Secara tersengaja Ataupun terjadi secara tersengaja Ataupun terjadi secara tidak Tidak gajah, tetapi Asrah itu Allah Ta'ala pun berjalan Satu benda yang dirancang Kemudian Allah Ta'ala Suruh Laylan Laylan ini Adalah satu Satu kalimah Yang dibahaskan oleh Barang-barang-barang Menyelahi malam Kenapa Allah Ta'ala Memperjalankan nanti Pada orang kemalat Satu tak ada tangan Kemudian kita yang kisahkan Yang mana Malam ini Saya ingin mulia Kali bagi Allah Ta'ala Terutamanya Pada malam Laila tu Laila tu Fadal Laila tu Fadal Al-Fadal Laila tu Laila tu Nah, ayatnya situ Allah SWT berjalankan Nabi Muhammad SAW Pada waktu malam itu Satu yang dirancang Sesuatu yang Allah nak letak Berlihat pada malam itu Sesuatu yang Allah SWT Nak letak Nabi Muhammad SAW Dan diperjalankan Pada waktu malam Dibahaskan dalam Dalam banyak Tentang apakah Apakah sebab-sebab Allah SWT berjalankan Malam itu Apa itu adalah kesian Menurut sebagai ulama Malam itu berasal dari Kedatnya muka Dan siang itu berasal dari Kerang yang rancang Sejak itu Gelap sesuatu itu Dibidahkan ke dunia Maka surga Menjadi terang-menerang Sebaliknya Sejak terang Rangka dipidahkan Ke dunia Maka neraka Tak dalam keadaan gelap Pendapatan terlalu Dibatukan Malam Lebih dahulu Terjadinya Daripada siang Berdasarkan Dalam Bilaman Allah SWT Dan Surah Yassin Ayat terjun Terjun Apa yang terjadi Apa yang terjadi Sini Maknanya Dan suatu Tanda Kekuasaan Allah Yang Maha Besar Bagi mereka Adalah malam Kami tinggalkan Kami tanggalkan Siang Dari malam itu Maka dengan Serta-berta mereka Berada Dalam keadaan gelap Siang itu Ditanggalkan Atau dicabut Dari malam Hal ini Berhenti malam Terjun Dari malam Ada Daripada Siang Kemudian Pendapatan Yang ketiga Maka Malam itu Adalah Merupakan Bukan Bagi orang Yang memutamakan Akhirat Maka malam Merupakan Waktu ibadah Bagi orang-orang Yang Mengisahkan Untuk Sebuah Al-Tahun Lalu Ibadah Yang sangat Banyak Itu Pusisian Ibadah Yang Banyak Dari Salat Terhajub Tentang Sestifal Pada Pemanam Banyak 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 Dan dunia itu Merupakan Bukan Untuk Orang Yang Yang Mempentingkan Justeru Berada Itulah Orang-orang Yang Mereka Dekatkan Diri Kepada Tuhan Mempergunakan Malam itu Untuk bersikir Kepada Allah Dan Baca Macam Masa Masa Saya Selesai Selesai Siang Lalu Ini Memang Tak 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 Kita Perjalan Pasar Dekat Pusat Kita Perjalan Waktur Sekalian Siang Perjalan Macam Orang Sibu Orang Sibu Macam Dari Masa Jemanda Waktur Masa 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 Ramal 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 Di mana Masa 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 Perjalan Ramal Masa 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 Perangin Mana Masa Bukan Masa 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 Masyik Sensei Mas Masa maknanya kita pun maknanya kita pelajar-pelajar nak boleh dilakukan musikian pun nanti pelan kita ada job kelasnya tapi tak lama orang-orang pun lama syekh pun maknanya orang-orang yang mendekatkan diri kepada Tuhan maknanya kita gunakan malam itu untuk berdikir kepada Allah sebab itu setengah-setengah dia boleh posok dia semayal 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 tengah awal semayal tengah awal itu dia bukan semayal saja contohnya kita buat 20 tengah-tengah itu dia tambah kita segera sebab dia tambah itu maknanya ini waktu dia lihat bagian posok sehari kita buat dia sangat sangat penting kemudian waktu malam waktu rehat kerawan sendiri pun itu kita melihatkan kepada Allah sebuah orang-orang kemudian bagi kita segera dia sebagai satu penisian yang masuk kalau kita wakil penisian pada waktu lepas itu contohnya kalau dia keman jadi malam ini macam buat kita dia semayal zubur tak terke semayal asal masuk bangkir ramai masuk bangkir ramai masuk isiak ramai kalau waktu lagi ramai kemudian 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 Allah SWT menyebutkan perjalanan minay masjidil arami ilal masjidil aksa ramai ramai ulamak menyimpulkan bahawasanya perjalanan Nabi Muhammad SAW pada malam itu dia melalui melalui banyak perjalanan dan banyak kemudian dan setiap perjalanan itu maknanya Nabi Muhammad SAW pergi ke tempat singgah yang pertama di Madinah ok dia punya buku singgah di Madinah kemudian Nabi Singgah juga di Bukit Tursinah kemudian yang ketiganya Nabi Singgah juga di Baitul Laham dan yang keempatnya Nabi Singgah di Madinah banyak tempat buat tempat ni Nabi Singgah dan Nabi semaya semaya dua tak walaupun sebenarnya itu Allah SAW benar lagi saya dengan semak tetapi maknanya Nabi semaya dua kat aku sebagai Tantan cukup berjalanan berjalanan Nabi Singgah Nabi Singgah cek naik ok kesin you sejuk in ya habis sejuk lagi sejuk dia tu kalau kita ambil title kita mampu antar editor tak berjalanan tak rasa dari editor di title ha noise sejuk dan tu buku kesinan kita boleh naik kita boleh naik motor bagi orang tercekat dia naik motor sahabat kucuk jangan bagi kita octagon jadi kita ada hati jadi setiap naik dia ada postman dia ada perhentian perhentian kita berhenti di motor yang pertama tu air siap tengok kemudian naik pada motor motor yang kedua naik temuk empat bergi yang kedua air dia naik 3 yang lepas tu naik ke 4 5 yang naik 5 take 7 yang kalau naik naik lapu dia lapu lapu ekos 9 dia lapu dia sampai di atas di atas sini dia lapu dia tunggu tempat Nabi Nabi dia sini ada berapa setelah 10 biar tengok tapi cuaca memang sangat panas 1 biasanya orang naik sampai 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 pas sampai 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 sahabat atas tu, sahabat pun naik ok bila kita naik atas tu kita nampak satu-dua salah Allah SWT ni tu cerita roh mesej dia bila kita naik atas tu setelah perumatan ni naik tu bukit yang ada sekitar tu, dia akan sedikit sedikit-sedikit menjadi rumah bertukar bukit tu jadi rumah, sedikit dia mesti haa, situ kita tengok sahabat daripada apa ni kita pergi sana kita kita dah nampak tau dah nampak tau apa yang aku mesti kata bukit jari pang sama betul warna ni pun tapi yang anggap dia tak akan ambil ok, tuan ni orang-orang yang tinggi sebab cahaya sendiri dia ni nak ayatnya apa ni kelebihan maknanya kita hari selera kita hari selera kita hari selera takut sejak bahawasanya yang bisa naik atas tu dia pun ke Tuhan ok, cek ke Tuhan ok, cek ke apa ok, cek ke aku nak jumpa dia Nabi Nabi selera yang tu menunggu aku nak jumpa dia tak kau takkan aku nak jumpa dia kalau seandainya memampu tengok cahaya aku ok maka boleh nampak saya memampu tengok cahaya aku kalau tengok kalau tengok sejak cahaya haa memampu tengok memang memang don't mampu sahapan turun saya terhadir hancur ambil kukit kereja hancur sebab kukit kereja dan Nabi selera 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 dan kalau itu itulah antara tinggalan-tinggalan yang yang kita nak macam kukit kalau rumah kukit dia mampu keremasan dia daripada cahaya kalau kumayat kumayat tak terhadap segalai agama yang kumayat dan sedikit dengan sedikit kiamat cerita dari kesejaan semua akan berita berkenaan dengan kiamat yang berpercaya kiamat orang nasib berpercaya kiamat dan memang berlaku berlaku rupanya berlaku kakak cairan tak keremas aku ada laku itu semua cairan tak keremas Terima kasih. 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 Kita mau pergi jumpa rumah pula. Kita cari dalam bata. Kita cerita dulu dulu. Rumah ini benar dulu. Kita cerita dulu. Kita cerita dulu. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Sampol karena mohon apa yang bohong? Atau pancing. Kita boleh satu-satu. Kita boleh satu-satu. Berita. Kita kena kaji dulu. Kita kena... Kita kena... Tengok tu kadang-kadang. Jangan kita cepat melakukan. Jangan kita jadi produk yang paling lukur. Boleh jadi kini kan? Pakat. Pakat nge-duh bulan tu. Haa, lepas ni kita sambut tu. Beberapa geleng kan tu, maden tu kan? Banyak mana tu. 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 Tak apa ada yang nak sambut. Banyak mana macam-macam. Setiap festival yang berlaku. Banyak tu. Ini memang memberi satu pengajaran yang dalam. Banyak tu. Banyak tu. Banyak tu. Ramai orang-orang yang melarikan kita. Ramai orang-orang yang mengandak bawa Islam itu salah. Ramai orang Islam itu susah. Ramai orang yang mengandak bawa Islam itu satu yang jubuk. Banyak tu. Barai orang-orang yang mengandak bawa Islam itu. Malah pun. Tapi selagi kita yakin. Selagi kita berujak kepada Allah Maksim Allah Maksim Allah Maksim. InsyaAllah, kita selesaikan buat kegiatan. Kita dibenar Nabi Muhammad, bukan apa yang kita berkini. Kita dah apa-apa, kita berkini, oh, ni Muhammad. Jauh. Berapa orang tu, ya? Yang Orang T'ala bagi, bagi ilham pada dia, untuk bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dalam negeri. Berapa orang tu, ya? Kita pernah dibenar Nabi Muhammad SAW, saya pernah mengertaknya. Yang mana Nabi Muhammad SAW dalam negeri, terus ada sepuluh-sepuluh tahun. Sepuluh-sepuluh tahun. Maaf. Yang mana, punya kewaswa, punya kegiatan orang tua, punya kegiatan orang tua, punya kegiatan orang tua. Setiap setiap keletik. Kemudian, Naji Muhammad SAW Naik terangi Naik terangi Kemudian Banyaklah Kisah-kisah Jumpa Dan beritahu kita Yang mana Di wayak kita Bukan di wayak Mutuh-mutuh Di wayak kita Bukan di wayak kita ambil Ajaran Okey Naji Muhammad bertemu Dengan sekelompok manusia Yang menanam bukan Mengetah Dia tanam itu Dia mau Berhasil dari luar itu Okey Dia tanya ke Jibri Jibri kata Ini adalah contoh Orang yang beramal baik Kita Kita mali semaya Kita tinggal keluarga kita Kita tinggal harta kita Kita mali semaya Sebab kita nak pergi Jum'ah Allah Padukkan kita semaya Jum'ah Kemudian kita nak Menghadap Allah Sebab tak ada Dan kita ajum'ah Hati kita Kadang-kadang Ketik saja Eh Buruh sini Buat rumah Rumah Tunggu sah-sah Tinggal Lusi Bukul Bukul Semua Kami bertukar pada agama Islam, Allah Ta'ala terjaga. Minta semua orang ini, yang sungguh. Sekiranya kamu membantu menegak dan syiar agama Islam, Sekiranya kamu membantu, membantu dalam agama Allah Ta'ala terbantu kamu. Dan banyak orang. Saya kisah sahabat Nabi dia, dia itu semuanya. Orang menolak dia. Menolak dia. Eh, umur pun sepatah tu. Umur pun sepatah tu. Ya, semuanya. Teruskan semuanya. Bih, ayu. Bih, bagi-bagi. Malu pun lo payah. Eh, maksud dari umur-umur, umur perempuan tu. Dah. Umur-umur pun. Pertukul. Umur pun sepatah tu. Cetak semuanya. Sudah semuanya dia itu. Saya yang main kau. Dia main kau. Dia kata, eh, untuk demi aku kerja saya. Umur-umur pun sepatah orang yang boleh umur. Dia jawab kan. Dia berkata, aku semuanya yang tahu. Aku semuanya yang terang. Dan omur yang akan jaga dia. Jadi, aku betul. Sudah. Kebalik pun. Dia baik rumah ni. Cepat, mak dia. Tanya buat dia. Mak, betul pun makin bangat. Betul dia ada. Dia rumah ni bangat. Dia rumah dah kerja nobe pun. Betul. Mak rasa rasa bakar tu. Mak rasa amal sangat. Mak tak rasa pun nak kerja nobe. Mak rasa rasa macam Allah. Tentang hati. Itulah kita semuanya. Cross shop ni. Dalam balik-balik tepat. Kita simpulkan satu. Cross shop ni maknanya fokus. Kita fokus pada semuanya. Seperti mana kita fokus nak buat sesuatu. Contohnya kita nak buat. For major contohnya. Kita ambil gaji. Ambil gaji. Ambil buku. Apa-apa pun. Pakai tukar-pukar. Tengok. Macam boleh jadi kursi. Profesor dah lari tu. Kemudian tu. Kuat lagi. Baku-baku. Nak tahu naik. Macam boleh jadi ke mali. Gitu lah semuanya kita. Semuanya kita ni. Bila kita fokus. Kalau semuanya kita. Aku ni yang semuanya kita nak buat. Apa-apa yang berlaku. Untuk masjid berkali-kali. Aku takut. Itu maknanya question. Bila kita mudah tu. Bila kita mudah tu semuanya kita. Sudah. Dia pun minyak dari. Takkan lama dah. Jadi. Sebagai peruntuknya. Maknanya. Samalah kita. Samalah kita bersama-sama. Beriman. Dan samalah kita yakin. Bahasa ni. Omkau sebuah pahala. Setiap bermimpi kita. Setiap. Mengajar kita. Menalui kesem-kesem. Yang dia umumkan pada kita. Itu lah. Bila berlaku sesuatu. Bila berlaku dalam. 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 Tengok. Adalah pelaku. Kini. Zina. Berlaku. Zina. Ada rata-rata. Adalah pelaku. Berlaku. Kuih sekarang ni. Laki sama laki. Kuah sama kuah. Ada rata-rata. Semua yang tu lagi cerita kita berkata. Kita balik. Renuh. Muka. Tengok. Dan kita bertukar. Rasa macam. Tengok kita bertukar. Rasa macam. Anak-anak kita. Dari itu. Kita bertukar. Jadi. Saya. Sedahi. Semua apa-apa yang saya katakan. Kena ikut. Kena ikut. Berasa. Atau berjujung. Kembali. Itu adalah kerana. Keregahan menguas. Suara tahanlah. Dan kegagalan. Dan apa-apa yang saya sampaikan. Saya ingin. Salam. Tersilap. Atau tersinggung. Saya minta maaf. Mungkin Nabi ada sederhana. Siapa yang saya katakan. Kemahitulian saya di sini. Itu adalah kecerahanlah tanya. Saya silahil. Kena ikut. Assalamualaikum. Walaikum warahmatullahi wabarakatuh.